Istilahnya apa? Promo singkir, dipromosikan tuh di singkir. Mau jadi PNS, nggak boleh di atas 35. Kan itu sudah diskriminasi umur yang akhirnya ditiru oleh perusahaan swasta juga. Bahwa agama bukan untuk dijadikan komoditas politik. Penghargaan karena mencapai produktivitas padi tertinggi. Itu kan real ya? Jadi kita tidak mendewakan penghargaan. Cuman publik kan butuh tolak ukur. Sekarang saya bisa cerita, tapi waktu itu kan saya nggak umbar gitu. Mas Ebel Dardak, selamat datang di Cafe Berisi kembali. Senang sekali, walaupun pangling ada perubahan-perubahan. Tapi desainnya membuat tentunya lebih tetap nyaman. Karena ini kan hutannya luar biasa nih, dipertahankan. Sampai bahkan pohon aja nggak ditebang untuk begini. Ada di tengah-tengah gedung, karena dia adalah peneduk. Dan pemberi suasana yang lebih cozy. Nyaman sekali, Prof. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah datang lagi. Senang banget. Mas Emil, walaupun di tengah-tengah kesibukan baru kembali dari luar negeri. Terus kemudian ada banyak event. Tetapi Anda masih melawan waktu datang ke Jakarta ISKIP. Ke rumah perubahan. Baik, kita bicara tentang pilkada. Dan selamat Anda sudah menjadi calon wakil gubernur kembali, terpilih kembali. Dan saya dengar Pak Prabowo sebetulnya mengincar Anda menjadi menteri. Dan itu tak lama setelah muncul di sini ya. Sebenarnya video yang viral itu, dimana beliau menyampaikan itu ya. Itu pas sebelum, setelah itu saya kesini. Jadi itu sudah sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Nah, banyak hal yang terjadi lah. Namanya juga politik ya, dinamis. Kalau saya kan prinsipnya suatu kehormatan ya, ditawarkan. Jadi ada beberapa artikel yang judulnya saya lebih memilih. Sebenarnya bahasanya bukan lebih memilih lah. Saya tentunya tidak ngoyo dalam apapun. Termasuk kalau ada tawaran seperti itu kan kita serahkan kembali kepada para pimpinan. Termasuk Buko Viva kan. Tapi ternyata kelihatannya setelah beliau berembuk kembali, mungkin juga ada rembukan dengan ya banyaklah petinggi-petinggi ya. Saling berembuk Pak Prabowo dan semua tinggi disepakati bahwa yang dipilihkan untuk saya adalah untuk mengabdi bersama Buko Viva. Meneruskan di Jawa Timur. Iya. Beliau sendiri yang menyerahkan surat rekomendasi pencalonan Buko Viva dan saya di Kertanegara, di kediaman beliau. Tapi di lain pihak PKB punya calon sendiri? Iya. Artinya para Kiai NU ini atau basis-basisnya NU menjadi rebutan juga tahun ini? Sekali lagi Kiai bagi kami bukan obyek politik. Iya. Kami manut Kiai bukan Kiai manut kami. Jadi dalam konteks ini kalau kami soan ke Kiai bukan untuk mengklaim dukungan secara sepihak. Tapi justru untuk mendapatkan blessing, restu dan apapun itu arahnya tentu sekali lagi kami niatnya tulus. Tapi kami justru bersyukur bahwa Kiai-Kiai bersedia membersamai langkah kami. Dan ini bukan untuk kemudian mensubordinasi Kiai di bawah politik, tapi yang dibela oleh Kiai bukan figurnya semata tapi kebijakannya. Bagaimana Ibu Kofifah ini memang, orang kan bilang mungkin tolok ukur memimpin itu birokrasi ya. Tolok birokrasi. Yang mana Ibu Kofifah baik sekali dalam hal birokrasi. Tapi ada satu value yang saya sendiri saja bahkan masih mencoba belajar dari Bukofifah. Itu adalah leadership sebagai sosial masyarakat. Jawa Timur ini provinsi yang sangat beragam, sensitifitasnya juga tinggi, isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan, dengan segala irisan sosial politik. Masyarakatnya lantang berbicara dan gap kaya miskinnya juga lumayan di sana dan tentu ini tantangan sendiri. Dan investasi sosial Bu Kofifah dalam hal ini, kalau saya ngomong investasi bukan berarti Ibu melakukan ini selama beberapa dekade itu dengan tujuan personal. Bukan, tapi bahwa kalau bahasa jawanya itu tanduran. Apa itu tanduran? Tanduran itu tanaman, apa yang kita tanam, apa yang kita semai. Itu beliau dari belum ada pikiran jadi apa-apa, itu memang sudah aktif di tengah masyarakat gitu, di muslimat NU misalnya. Beliau sudah di sana sebelum bahkan ingin menjadi gubernur, dan terus berlanjut. Dan saat menjadi menteri sosial, beliau tetap open ya kejadian muslimat itu, beliau tetap jaga gitu. Dan ini yang saya rasakan, dan bukan hanya dari muslimatnya semata, tapi beliau paham denyut nadi masyarakat. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan pemerintahan, ini bukan teknokratik saja gitu. Bukan bagaimana membenahi birokrasi supaya lebih efisien, bagaimana supaya kita punya teknologi terbaru. Itu, it goes without saying lah, wajib lah. Tapi itu kan relatif logis ya. Tapi ada hubungan personal, emosional yang harus dipupuk di tengah masyarakat. Ini terasa waktu Covid-19, bagaimana kemanunggalan pemerintah dengan Forkopimda, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama. Seiring sejalan semua. Betul. Pernah loh, ada satu pasal yang, mohon maaf saya nggak nyebut daerahnya ya, tapi daerah ini sudah lebih dulu ya. Membuat peraturannya, kemudian di emulate ya. Kita emulasi lah, kita coba ikuti oleh teman-teman. Kemudian saat disosialisasikan marah tokoh agama, karena judulnya masjid ditutup. Itu bahasa yang sangat keras, menutup rumah ibadah. Membatasi, beda dengan menutup. Terminologi itu yang kemudian bagaimana suasana batin ini terusik, tapi Bukoviva bisa menjaga. Jadi peranan sebagai perkat atau apa itu? Nah ini bagaimana ada trust yang bisa terbangun, bahwa Bukoviva itu tidak ujuk-ujuk gitu. Ada, kemudian dia lantas, ya saya akan memperjuangkan kepentingan Anda, atau saya paham. Beliau bisa ngomong, saya paham perspektif Anda karena saya juga ikut berada di sana gitu. Saya ini hobinya pengajian, saya ini hobinya selawatan. Jadi kalau saat kegiatan ini, tapi suasana Covid itu artinya bahasanya harus dicari yang lebih pahas. Betul, harus ada pembatasan, kemudian kita rubah, tapi ada titik temu. Atau misalnya pada saat buruh, kemudian protes mengenai upah minimum. Mohon maaf pada saat Covid-19 di tahun 2020, itu memang sulit sekali gitu kondisinya. Semua orang banyak kehilangan pekerjaan, tidak bisa mencari uang. Wali kota bupati itu mengusulkan kenaikan WMR 7 persen, 7 persen lebih. Dan itu susah gitu. Ya, sementara pengusaha sedang kesulitan. Nah, bolanya dilempar ke provinsi. Bukoviva kemudian dengan ketokohannya beliau bicara dengan para buruh. Bahwa meskipun wali kota bupati mengusulkan, dan kita tahu serikat buruh itu dipercaya karena dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Untuk kepentingan kesejahteraan para buruh. Ganti aja serikat buruh sama yang lain kan gitu. Tapi bisa dicari titik temu, sehingga akhirnya jangan segitulah. Ya, kita juga ketemu di tengah. Kita gak laterlah mengikuti peraturan cipta kerja. Kita naikin, tapi tidak setinggi yang diusulkan dari bawah. Karena kita harus tepos liro juga lah dengan para pemilik pabrik dan lain-lain. Terutama usaha kecil kan, tidak mudah itu bagi mereka. Ya, betul. Jadi, saya rasa hal-hal seperti ini tidak bisa semata-mata hanya dihitung dengan pendekatan teknokratik. Saya orang akademis. Frameworknya jelas lah kalau kita mau mengimplementasikan reformasi birokrasi. Ada perhitungannya sendiri. Ya, ada perhitungan. Tapi hal-hal seperti ini butuh kepekaan sosial. Dan itu aset luar biasa yang dimiliki Bukoviva. Bagaimana memenangkan semua hati dengan segala persoalannya masing-masing. Siap betul Prof. Mas Emil di sini kopinya seperti yang saya katakan enak. Barangkali ada kopi yang belum pernah coba. Saya masih ingat enak. Tapi kayaknya waktu itu yang mana nih? Waktu itu kopi hitam. Kali ini kita coba kopi yang sedikit berbeda. Kopi inspirasi. Pengasaran saya. Tamu-tamu saya banyak datang ke sini kopi inspirasi. Dan saya menemani Mas Emil. Jadi, kita bicara tentang pilkada. Apa kesulitan yang kemarin terjadi? Nah, praktis tidak ada kan? Artinya dalam penentuan calon, kan di provinsi-provinsi lain itu antara seini dengan seini. Seini dengan seini. Ah, jangan. Tapi Jawa Timur terasa tenang. Tidak ada perdebatan-perdebatan. Jawa Tengah disebutkan tadinya adalah Pak Lutfi dengan Kaisang disebutkan. Kemudian ganti lagi. Kemudian masuklah nama terakhir dari lawannya yaitu Pak Andika di sana. Nah, sedikit riuh di berbagai provinsi tapi di Jawa Timur kelihatan Anda tenang. Karena mungkin satu ya bahwa pertama orang selalu berkaca kepada elektoral. Bahwa Buko Viva ini front runner yang marginnya sangat jauh dengan kandidat di nomor kedua dan tiga. Tapi Ridwan Kamil di Jawa Barat kan juga tinggi. Betul. Tapi kan masalahnya dengan Pak RK itu ada harapan beliau bisa ke Jakarta. Sedangkan kalau Buko Viva ini memang beliau dari awal orang nawarin beliau ke daerah lain juga gak kepikiran. Dan sudah pernah jadi Menteri. Justru dia meninggalkan Menteri menjadi Gubernur. Yang justru dinamis di Jawa Timur itu wakilnya. Banyak sekali partai termasuk partai yang hari ini tidak mengusung Buko Viva. Awalnya itu kan silahkan lihat rekam jejak digitalnya. Mereka memuji-muji Buko Viva sedemikian tingginya dan ingin jadi wakil. Bahkan setelah saya dicalonkan oleh partai-partai koalisi tetap saja mereka yakin di ujung wakilnya akan ganti dari partai mereka. Jadi terjadi rebutan untuk menjadi wakilnya. Iya tapi akhirnya karena tetap saya mungkin partai tersebut arahan dari pimpinannya adalah ya sudah yang penting maju kan gitu. Artinya bahwa dinamika terjadi di level wakil. Nah mungkin ada yang melihat dua juga bahwa ya toh Emil kan dapat tawaran lagi tuh di pusat. Udah lah isi yang lain. Tapi mungkin ada juga yang mengatakan sebaiknya kombinasinya jangan dirubah supaya adem. Supaya tidak terjadi perebutan diantara partai-partai gitu. Mungkin itu salah satu motivasi dan yang memudahkan untuk menerima saya kan ini kan incumbent. Dan yang tidak kalah penting faktor ibu. Bu Kofifa sangat firm dan tegas dan itu suatu kehormatan bagi saya. Bu Kofifa di berbagai kesempatan menegaskan beliau masih memberikan kepercayaan kepada saya. Ya akhirnya kan final call-nya ada di beliau gitu. Jadi mungkin karena itulah akhirnya tetap saya. Tapi awalnya dinamika banyak sekali. Iya. Jadi ketika Pak Prabowo mengatakan walaupun saya juga ingin di kabinet. Itu rupanya dilihat sebagai opportunity bagi yang lain ya. Iya. Luatannya begitu ya. Istilahnya apa? Promosi singkir. Di promosi kantor di singkir. Buat yang di sana. Tapi kalau buat saya kehormatan juga dimanapun ya. Kalau saya bisa membantu Pak Prabowo di pusat itu suatu kehormatan besar gitu ya. Cuman kan akhirnya keputusannya Pak Prabowo sendiri yang ngambil. Bahwa Emil kamu tetap dampingi bu Kofifa. Itu keputusan Pak Prabowo sendiri. Kalau dilihat apa yang berbeda dalam suasana. Ini satu dua tahun aja kalau saya mengajar di UI. Saya melihat mahasiswa saya tahun lalu dengan tahun sekarang berbeda. Satu tahun aja mas Emil itu sudah berbeda. Yang dulu saya anggap saya ajarkan itu adalah baru bagi mahasiswa saya. Tahun ini mereka bilang 70% saya udah tahu Pak. Jadi saya harus cari lagi yang lebih baru lagi. Anak-anak sekarang Gen Z itu di satu pihak adalah mereka generasi yang hidupnya lebih senang dibanding generasi di atasnya. Tapi juga mereka menghadapi tantangan serius. Dan mereka adalah generasi yang kritis dan generasi yang kreatif begitu. Apa yang Anda lihat bagi anak-anak muda? Tentu kan salah satunya ini anak muda nih jumlahnya sangat besar. Ini kan sudah lebih dari 6 tahun dari pilkada 2018. Saat itu trending wordnya adalah milenial. Waktu itu milenial? Milenial. Gen Z belum masuk? Umur saya saat itu masih 33. Ya. Jadi saat itu juga belum ada dikit sekali kontestan yang usianya segitu. Ya. Tapi sejak itu kan kemudian di level Bupati 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 muncul banyak sekali. Di 2020 muncul banyak sekali dan sekarang banyak lagi gitu. Jadi saya rasa kita bicara bahwa memang muda bukan lagi sesuatu yang disikapi secara skeptis. Iya. Tapi bahkan menjadi sebuah ke apa istilahnya it's the new normal. Memiliki pemimpin yang muda artinya. Tapi bukan berarti kita exclude yang lebih tua bukan. Tapi biasanya orang akan udah gak mempertanyakan lagi muda bahkan dari handicap menjadi advantage gitu. Bagi elektoral. Oke mereka prefer melihat calon yang lebih muda misalnya. Walaupun ada perbedaan ya contoh pilkres. Pak Prabowo kan calon yang paling senior dibandingkan yang tiga. Tapi ternyata beliau tetap dipilih. Jadi gak ada jaminan yang muda pasti lebih diunggulkan. Tapi mungkin juga ada faktor wapresnya, capwapresnya muda misalnya gitu ya. Sehingga ada blending dua generasi gitu. Tapi sekarang yang menjadi sorotan adalah isu-isu yang terkini. Gen Z ini kan punya isu-isu baru ya. Berkaitan dengan AI misalnya. Artificial Intelligence. Itu sudah mulai berdampak ke berbagai profesi sekarang. Kita punya Millennial Job Center di 2018. Namanya Millennial Job Center. Karena kita mencoba menjemput era geek economy. Orang akan lebih banyak bekerja sebagai freelancer. Bukan lagi karyawan tetap 9 to 5 gitu kan. Tapi dia harus punya kemampuan dong untuk bekerja mandiri. Artinya dia harus bisa berurusan dengan klien. Kan memahami kemauan klien gak sederhana. Dia bisa aja jago desain. Tapi kalau dia gak bisa paham keinginan klien juga percuma. Nah inilah yang kemudian kita coba bangun satu proyek. Untuk mengisi portfolio anak-anak muda ini. Sehingga secara ekonomi mereka bisa mendapatkan nilai tambah. Kita kasih dia modal itu portfolio. Tapi proyek berbayar ya. Artinya dia dibayar secara profesional. Tapi karena belum punya jam terbang didampingi mentor. Nah itulah segitiga MJC. Mentor, klien, talent. Nah tapi sekarang dengan adanya AI. Perjaan-kerjaan mendesain, content creation jadi jauh lebih efisien lagi. Kalau mereka gak bisa menggunakan tools ini. Mereka akan kalah cepat. Akan kalah unggul gitu. Jadi kita coba lagi untuk meningkatkan ini menjadi millennium job center. Kenapa namanya millennium ya. Padahal millennium is so yesterday kan. Millennium itu isilah tahun 2000 awalnya. Ya pergantian abad itu. Tapi millennium itu berkaitan dengan abad 21. Jadi dari UN itu memang menggunakan terminologi 21st century skills. Ada skill abad 21 yang harus dimiliki oleh generasi muda. Skill yang berkaitan dengan teknologi digital. Skill yang berkaitan dengan creative thinking, critical thinking, collaborative work misalnya gitu. Nah hal-hal seperti ini komunikasi ini lebih mendominasi. Karena fungsi-fungsi yang sifatnya clerical, technical itu sudah bisa digantikan oleh automation gitu. Mas Emel sambil kita minum. Siap. Ini kopinya dicoba dulu. Ini adalah kopi inspirasi yang tadi baru ada. Servingnya cantik sekali ini. Ya. Gula apa ini ya? Gula aren ya. Gula aren ya. Gula aren ya. Khas kalau gula aren. Ya. Gula yang sehat. Gula yang lebih sehat ya. Lebih sehat ya. Baik. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Tentu dulu dengan sekarang. Dulu itu adalah milenial. Sekarang dengan gen Z apa yang membedakannya? Isu-isu baru kan banyak sekali. Mereka banyak mengalami masalah mental illness. Bahkan WHO mengatakan kok ini dampaknya besar. Sudah hampir 1 miliar penduduk dunia kena dampak mental illness. Dan salah satu yang disarankan justru adalah detox digital. Salah satu yang disebut-sebut begitu ya. Yang di satu pihak disini kita harus mendorong masuk ke dalam dunia AI. Tapi di lain pihak disini sekarang sudah mulai gejala penyakit pandemi baru. Yaitu mental health. Dan mental health ini salah satu obatnya adalah digital detox. Sedangkan disini dukungannya adalah dunia digital. Apa yang Anda lihat dengan anak-anak muda baru? Dan ini adalah ini Anda begitu. Menjadi challenge Anda ke depan. Ya kalau kita mencoba menjauhkan generasi gen Z dari digital sepenuhnya. Itu ya kita seperti orang tua yang sangat-sangat doyan ngomel jadinya gitu. Ya. Yang kita harus lakukan adalah membanjiri ekosistem mereka dengan hal yang positif. Jadi kita justru pancing mereka untuk melakukan kegiatan lain dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya contoh museum-museum yang dikelola Pemprov kita coba instalasi augmented reality. Dengan augmented reality mereka bisa scan code tertentu ada interaksinya. Nah atau learning toolsnya juga kita modifikasi supaya lebih banyak menggunakan gadget misalnya. Sebisa mungkin. Tapi memang tantangannya kalau bisa minim kuota ya. Karena kalau kuota kemakan juga susah gitu. Jadi ada offline solution lah. Jadi nggak selalu semuanya harus mengakses ke internet gitu. Nah ini hanya sekelumit dari bagaimana kita mencoba menjadikan. Karena ini saya sering nyebut gen Z itu distracted generation. Mudah sekali. Jaman milenial itu masih ABG gitu. Godaannya nggak banyak kan. Tontonan kita jelas TV. TV itu jam sekian berita, jam sekian ini. Dan nonton satu jam. Ya sinetron dibatasi satu jam gitu. Dan kita sabar kalau ada sinetron kesayangan kita harus nunggu besok atau minggu depan. Kalau sekarang ada istilah binge watching kan. Binge watching tuh ya udah kita hajar sampai habis. Jadi orang jadi nggak. Masing-masing dua menitan satu menitan. Kesabaran tuh nggak dilatih gitu. Tidak dilatih. Tidak dilatih. Karena fokus kita berkurang. Instant banget semua yang diinginkan. Switching culture. Cepat sekali switch. Switch. Exactly. Dulu kita masih eranya ngeklik YouTube atau apa. Kita masih mau nonton ngikutin gitu. Karena kalau sekarang orang scroll hanya dalam waktu dua. Bahkan ada satu konten yang bilang. Dia harus cepat shift di Instagram post itu kalau real. 3 detik pertama. 2-3 detik harus ganti angle. Jadi misalnya kita shoot nih. Angle ini. 3 detik lagi angle ini. Kenapa? Karena orang itu begitu dia nggak ada perubahan. Dia langsung hilang. Langsung zone out. Jadi sangat instant. Instant gratification ini. Nah apakah ini kontraproduktif dengan kebutuhan society kita ke depan. Ya. Itu yang harus kita lihat gitu kan. Nah makanya kita coba memberikan exposure yang berbeda gitu. Jadi learning tools itu harus dirubah di sekolah. Kalau kita nggak mencoba relevan. Ya akan semakin berjarak nih. Antara pemerintah, sekolah, pendidikan dengan anak-anak kita gitu. Jadi adaptasi teknologi itu menjadi satu keharusan. Artinya ini ada hubungannya dengan pendidikan ke depan. Sangat berhubungan. Karena memang gini. Gen Z ini kan rentang usianya sekarang usia 28 ke bawah ya. Gen Z yang umur 14 sampai usia SMA itu kan masih ada di bawah naungan kita gitu. Yang kuliah semi. Karena hanya tiga puluhan persen prof yang melanjutkan kuliah. Sisanya memilih untuk masuk ke dunia kerja. Dan ini yang kita bisa memberikan layanan-layanan seperti advisory untuk mereka membuka bisnis. UMKM itu kita bisa menggunakan kanal-kanal digital juga. Memang kita punya obsesi sebenarnya. Dan ini sudah mulai kita bicarakan dengan beberapa desa. Itu konsep intranet di desa. Sehingga mereka tidak perlu menggunakan kuota untuk mengakses basic services. Seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan administrasi pemerintahan. Itu mereka connect ke semacam wifi tapi tidak. Nah kita sudah cikal bahkan sudah pernah kita coba waktu covid ATM belajar. Jadi semua konten sudah kita sediakan. Mereka bisa unduh bisa download tanpa connect ke internet. Asal mereka punya kesediaan untuk belajar mandiri. Ya itu memang tetap perlu peer support ya. Jadi memang kita harus combine antara tools dan conditioning. Jadi peran dari apa istilahnya pengasuhan ya. Apakah itu diambil oleh guru atau diambil oleh pemerintah desa. Kita tetap harus lakukan itu sebagai upaya. Di lain pihak kita juga menyaksikan ada cukup banyak orang yang hari ini destrak. Dan hidupnya juga mengalami satu banyak masalah begitu ya. Itu juga karena adanya pinjaman online. Karena adanya judi slot. Karena adanya gangguan-gangguan. Seperti itu. Orang yang sudah bagus bekerja menjadi tidak fokus. Menjadi murung. Menjadi terancam. Menjadi tidak produktif. Apa yang kira-kira bisa diberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami hal seperti ini? Ya pertama OJK menjadi mitra yang sangat penting selama ini bagi kami. Untuk kemudian melakukan upaya secara proaktif. Dalam mengidentifikasi apalagi pinjol-pinjol yang melanggar aturan-aturan. Dan kemudian mereka ditutup layanannya. Untuk pinjol ini menjadi sangat penting. Tapi kami juga mencoba yang dalam kuasa kami adalah. Kalau itu untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Seperti untuk modal usaha. Pastikan ada solusi yang jauh lebih mudah. Nah disini kita punya misalnya pinjaman untuk kredit mesra namanya. Jadi untuk UMKM itu benar-benar. Ini dari Pemprov. Melalui apa salurannya itu? Kita punya dua bank yang bisa menyalurkan. Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah dan ada BPR UMKM. Nah dua bank tersebut kemudian bisa menyalurkan kredit ini. Tujuannya supaya masyarakat lebih mudah mengakses. Mendapatkan akses kredit yang murah dan mudah. Karena kalau murah saja tapi nggak mudah akhirnya mereka tetap lari pinjol. Itu salah satu cara kita untuk menyediakan alternatif lain supaya mereka nggak lari kesana. Tapi kita tahu juga kan banyak yang lari ke pinjol untuk urusan-urusan lain. Ini yang penting. Yang kedua ya jangan lagi misalnya untuk sekolah. Kemarin ada rame-rame masalah seragam. Sekolah katanya seragamnya mahal. Nah ini yang kemudian disini kerja saya sama Ibu Hoviva ya. Saya yang kognito turun ke sekolah-sekolah. Nggak ada media, nggak ada kamera, nggak ada apa. Kenapa saya begitu? Karena bayangkan kalau misalnya kita sidak gitu. Heboh. Kita sidak. Kemudian murid-murid ngelihat kepala sekolahnya, gurunya disini. Respeknya gimana? Wibawa guru, wibawa para pendidik. Betul. Kemudian diberitakan korupsi dan lain sebagainya. Makanya kami memilih untuk silent. Tapi justru dengan silent informasi lebih akurat. Jadi pakai masker, pakai topi, nggak ada yang tahu. Saya datang langsung ke loketnya. Kita bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya. Dapat fakta yang sebenarnya. Sekarang saya bisa cerita tapi waktu itu kan saya nggak umbar gitu ya. Kita dapat informasi bahwa ternyata masalahnya begini. Satu, orang itu disuruh beli itu sepaket. Seragam putih abu-abunya, seragam olahraga, seragam pramuka, batik. Deranda lagi namanya seragam khas. Yang ekstrim bahkan ada aja. Kaos kaki aja ada khusus buat apa. Kan gitu ya. Nah akhirnya saya sampaikan ke Bu Kofifah. Bu ini temuan di lapangan. Bu Kofifah tegas. Gitu ya. Nggak pakai A, I, U, E, O. Langsung no more moratorium. Tidak boleh ada kooperasi jualan seragam. Jangan sampai siswa ini dijadikan market. Rame, rame. Ada juga yang komplain ke Bu Kofifah. Wah ini menyusahkan ini. Karena ekonominya terganggu. Ini lebih dampaknya lebih negatif lagi. Bayangin nanti orang tua pinjol dong. Buat seragam. Kan hal-hal seperti ini kita harus katakan. Ada pemenaran. Baik. Di lain pihak, di beberapa negara juga ada perhatian diberikan kepada orang tua. Karena hari ini orang tua juga terancam pensiun dini. Para pekerja senior ini. Yang usia di atas 40 tahun, Terancam pensiun dini karena mereka skillnya tidak up to date. Karena teknologi tempat bekerja itu sekarang sudah menggunakan AI. Dan banyak sekali orang yang tidak kenal teknologi baru ini. Apa yang perlu diperhatikan terhadap para pekerja yang usia 40 tahun. Singapura sekarang sudah menyediakan anggaran untuk memberikan retraining pada para pekerja. Betul. Jawa Timur ini adalah lumbung pekerja industri. Gitu ya. Jadi tentu mereka sangat dibutuhkan untuk lapangan pekerjaan. Mereka sangat membutuhkan pekerjaan itu. Tapi di lain pihak teknologi akan mengganti mereka dengan mesin begitu. Apa yang perlu dilakukan? Pertama kita melihat ada dua segmen industri di Jawa Timur. Segmen industri yang pertama adalah industri padat karya. Yang akan selalu membutuhkan tenang kerja. Kami akan bahkan sudah mulai menyikapi diskriminasi usia. Kayaknya itu tidak boleh. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri juga soalnya. Di undang-undang mau jadi PNS nggak boleh di atas 35 misalnya. Kan itu sudah diskriminasi umur ya. Akhirnya ditiru oleh perusahaan swasta juga. Dia tidak mau employee. Enak cari yang lebih muda ya. Bagi semua nih masyarakat yang umurnya 35 ke atas. Saya juga sekarang sudah 40. Jadi I feel you. Saya merasakan derita anda gitu. Kalau saya nanti saya mau kerja ya harus cari. Nah pertama itu. Jadi kita diskriminasi umur ini adalah PR terbesar. Karena jangan orang-orang yang di atas 35 kehilangan kesempatan untuk mencari kerja. Itu bahaya sekali. Begitu. Dan itu satu yang paling penting ya. Jadi padat karya ini harus bisa terbuka. Yang penting kita jangan ada diskriminasi umur. Mungkin yang kita lihat lebih kepada kelayakan kesehatannya. Bagaimana dia mungkin masih fit kah dan lain sebagainya. 35 ya masih fit lah. Maksud 35 nggak fit sih. 60 saja masih fit sekarang. 60 masih fit ya. Yang kedua adalah padat modal. Ya. Nah ini memang tidak bisa dihindari. Ini sedikit berbeda ya pekerjanya. Nah Alhamdulillah Jawa Timur ini sudah bisa menjadi rumah bagi dua hal tersebut. Karena ada itulah sebabnya pada saat ada tekanan untuk melakukan penyetaraan upah. Kita bilang nanti dulu. Karena masih ada disparitas ekonomi. Daerah-daerah di luar ring satu. Jadi ring satu itu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik. Ini di total menyumbang setengah dari ekonominya Jawa Timur. Ini. Menyumbang setengah. Padahal Jawa Timur itu menyumbang 1 per 6 perekonomian Indonesia. 1 per 6, 1 per 12. Hampir 10 persen perekonomiannya Indonesia ada di Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan. Karena manufakturnya tinggi. Nah tapi di sini ini memang itu tadi. Akhirnya ada tekanan upah naik ya. Sehingga perusahaan akan mencoba membalans antara menggunakan labor saving technology. Dan tetap menggunakan tenaga kerja yang diharapkan lebih terampil. Tapi untuk yang benar-benar lebih menandalkan padat karya. Ada banyak pabrik yang memang sudah mulai merambah ke Madiun, ke Nganjuk ya. Karena di sana upahnya lebih kompetitif. Tapi kalau di sini upahnya disamakan tinggi, nggak ada yang mau ke sini. Karena di wilayah sini ini kan udah wilayah yang lebih maju, lebih deket pelabuhan. Nah kami membuka memang ruang untuk tadi. Masih ada ruang untuk padat karya. Nah untuk padat modal itu penguatannya ada di infrastruktur. Pengembangan kawasan industri yang terpadu. Kawasan ekonomi khusus Gresik misalnya. Sekarang jadi tempat pabrik untuk pabrik kaca yang solar panel. Preport membuat smelter, copper cathode, cathode copper, tembaga. Yang kemudian turunannya menjadi copper foil. Itu lebih otomatik di sana. Ada sini tadi yang pabrik PV. Nah itu kan juga ada yang menggunakan teknologi-teknologi yang kemudian bisa terfasilitasi. Karena lokasinya itu juga kompetitif. Nah dua poros ini tersedia di Jawa Timur. Tersedia dan... Jadi bagaimana mengelola dua poros ini adalah satu strategi sendiri ya. Nah sehingga SMK atau fokasinya ini juga harus sesuai. Yang di Gresik, yang di Sidoarjo. Itu jenis industri apa. Pendidikan menyesuaikan dengan keadaan industri. Jadi industrinya pun sudah ada semacam karakteristik yang berbeda. Kurikulumnya jangan di gebiah-uyah sama antara wilayah yang padat modal dengan padat karya. Sekarang kita bicara tentang wilayah Anda di Jawa Timur. Ada pengamat yang mengatakan kunci kemenangan itu adalah Madura. Komentar Anda bagaimana? Ya semua wilayah penting. Madura ada empat kabupaten. Ya empat kabupaten. Total 10% dari elektoral Jawa Timur. Total kan sekitar 31 juta. Jadi memang tentu bisa jadi penentu 10% suara. Saya coba pelajari kenapa ya dikatakan orang Madura ini kunci pemenangan dan sebagainya ya. Orang Madura memang khas di berbagai kota selalu ada. Tapi ada hal yang menarik lagi disebutkan bahwa orang Madura ini jarang sekali golput katanya. Hampir semuanya memilih katanya. Aktif memilih. Ada amati itu. Ada kesan bahwa di Madura itu ada patron yang tinggi. Patron di para kiai itu. Para kiai atau para tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga pada saat diajak milih mereka relatif ikut. Ikut tokoh misalnya. Mungkin itu juga salah satu yang membuat mereka cenderung ikut. Yang kedua komunalnya tinggi. Jadi individualismenya agak rendah. Sehingga pada saat setangganya nyoblos mereka ikut lah kira-kira gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor yang bisa menjelaskan kenapa partisipasinya tinggi. Ya, kelihatannya Anda memang sangat paham. Sudah menguasai. Karena memang sebagai wakil gubernur di sana. Dan Anda termasuk orang yang aktif. Turun ke bawah dan bertemu dengan banyak tokoh masyarakat. Dan juga kaum muda di sana. Terakhir, apa komentar Anda tentang dua lawan Anda? Satunya adalah memiliki spesifikasi agak mirip-mirip dengan Ibu Kofifa. Ibu Risma yang pernah menjadi wali kota dan pernah menjadi Menteri Sosial. Begitu ya. Dan satu lagi adalah Ibu Lulu yang juga didukung oleh sejumlah dari oleh PKB. Yang artinya memiliki jalur juga ke sejumlah pesantren dan para Kiai penting di Jawa Timur. Apa yang Anda lihat dari kedua kompetitor Anda? Pastinya setiap partai politik akan mengusulkan kader-kader atau tokoh-tokoh terbaik untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Saya rasa kalau saya menilai akan jadi subyektif karena saya adalah kompetitor ya bagi beliau. Tapi izinkan saya menyampaikan justru keunggulan Bu Kofifa sendiri dalam konteks ini bahwa kami melihat tadi. Sudah kami sampaikan di awal bahwa Bu Kofifa ini bukan sekedar bagaimana penataan birokrasi. Karena memimpin birokrasi itu memang prasarat utama bagi seorang kepala daerah. Jadi menggerakkan birokrasi, mesin birokrasi dan tolok ukurnya sudah jelas. Ada EKPPD evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah. Itu berdasarkan Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam konteks ini nilai yang diberikan memang di 2024 adalah Buko Kofifa meraih yang terbaik di seluruh Indonesia. Nah ini bukan individual ya tentunya. Tapi kan menunjukkan bahwa checklist untuk birokratik sudah tercapai. Banyak penghargaan yang sudah diraih. Ada yang bilang penghargaan di koleksi mahal lagi dengan anggaran. Bukan begitu. Coba kalau bicara misalnya penghargaan karena mencapai produktivitas padi tertinggi. Itu kan real ya. Di tengah-tengah Indonesia produktivitasnya turun. Produksi padi tertinggi sehingga beliau mendapat satu rencana untuk pertanian gitu kan. Karena produksi pangan terjaga baik gitu kan. Artinya bukan on paper gitu. Itu ada tolok ukur yang spesifik. Jadi kita tidak mendewakan penghargaan. Cuma publik kan butuh tolok ukur. Nah tolok ukurnya ya boleh aja kita ganti misalnya. Udah kita nggak mau ngomong penghargaan deh. Tapi yang jelas Jawa Timur tertinggi produksinya untuk misalnya padi. Untuk peternakan kita juga bisa mengatasi PMK dengan baik ya. Waktu kemarin ada pelak nyakit mulut dan kuku. Bisa kita jaga sehingga tidak sampai benar-benar ambruk peternakan sapi kita. Artinya proaktif. Betul. Cepat bertindak. Inflasi terjaga. Kemiskinan kita sudah single digit. Kan orang suka bilang. Loh Jawa Timur termiskin ya. Jangan dilihat angkanya hari ini. Tapi lihat penurunannya. Di Pulau Jawa penurunan kita tertinggi dan marginnya jauh. Kita turun 0,5 persen yang berikutnya 0,3 persen turun. Ya kan jauh jaraknya. Jadi bagaimana Jawa Timur juga untuk kemiskinan ekstrim. Ini tadinya di atas nasional. Sekarang justru kita di bawah nasional. Dan angkanya dari 4,4 jadi 0,6. Dalam waktu beberapa tahun saja. Sekali lagi bukan individual glory ya. Tapi kalau kami tidak cerita ini. Kami tidak menghargai kerja keras teman-teman di bawah ini. Semua elemen yang sudah. Artinya memang karena kerja keras untuk mencapai hasil seperti itu. Bahwa hari ini kami ada panggilan. Ada dorongan moral dari elemen-elemen masyarakat. Untuk kembali maju. Terus kami menceritakan semua ini. Ini bukan glorifikasi individu. Tapi ini bagian dari akuntabilitas kami kepada publik. Nah jadi si Yogyanya tadi di luar capaian itu juga. Ya itu dari saya melihat bahwa Bukha Viva ini adalah the right person on the right time for the right place. Bahwa Jawa Timur ini. Dan ini juga disampaikan beberapa tokoh-tokoh senior gitu. Bahwa untuk menjaga kontinuitas masyarakat yang gayeng, yang guyup. Ini memang kalau sudah ada formula yang baik. Kenapa tidak dilanjutkan. Karena ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Bukan taken for granted. Ada upaya yang intensif bagaimana Ibu rajin sekali melakukan. Dan kita itu contoh ya. Beliau, ini jarang terjadi bagaimana beliau bisa fokus supaya prestasi kita di Olimpida Science bagus misalnya. Tapi di MTK juga bagus. Musabakot Lawatil Quran juga bagus. Nah ini bukan berarti kemudian kita mempolitisasi agama. Bukan. Tapi kenyataannya memang agama ini bagian dari keseharian masyarakat gitu. Dan kita harus adil artinya untuk pemuka agama Kristen juga Hindu. Jadi sains dan spiritual berjalan beriringan. Sains dan spiritual berjalan beriringan gitu. Dan bahkan saya pun belajar banyak dari Bukha Viva terkait hal tersebut. Bahwa agama bukan untuk dijadikan komoditas politik. Tetapi pada kenyataannya memang ini bagian dari keseharian masyarakat. Pada saat kita ngomong karakter building. Sebagai negara Pancasila yang sila pertamanya ketuan NMSA. Hal itu tidak bisa di kesampingkan. Tapi tidak boleh di over politicize. Itu pandangan saya. Artinya enggak seakan-akan oh ini pilih ini karena ini pilihan yang terbaik untuk agama kita. Bukan, bukan itu. Tapi bahwa yang lain baik. Tapi kalau sudah ada track record yang baik. Kenapa enggak pilih yang udah proven? Itu aja sih. Penempatan kan sangat hati-hati kita. Kelihatannya chemistry oke ya. Enggak ada masalah ya dengan Bukha Viva. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau memberi ruang. Selain chemistry apa ya kira-kira? Yang menjadi penentu sehingga pasangan gubernur, wakil gubernur itu bisa akur. Bisa kemudian saling melengkapi. Bukan hanya menjadi sekedar menjalankan kegiatan protokoler. Tetapi juga bisa memberi kontribusi. Orang saya bilang wakil itu ban serep ya. Dan saya bilang ada benernya. Tapi saya bilang kalau ban serep itu hanya bisa berfungsi kalau ban utamanya dicopot. Atau sedang berhalang. Jadi enggak bisa tuh kerja bersama. Kalau saya anggap saya lebih kayak booster. Dinyalakan pada saat dibutuhkan juga. Jadi mesin utama jalan, booster jalan. Jadi lebih kencang. Dan itu diperlukan kedua belah pihak ya. Tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Karena kelingking ini tidak bisa jadi ketemu. Kalau jempolnya tidak mendatangi begitu. Jadi Bu Kofifah ini memberi ruang bagi saya. Saya juga punya karir yang cukup lama di lembaga keuangan. Saya lihat Anda tuh begitu tekun, bisa menyesuaikan, cepat membaca. Kemudian Anda juga mempunyai ilmu sehingga kemudian cepat mengisi. Jadi Ibu Kofifah juga bisa cepat menangkap. Co-pilot jadi co-pilot. Pengalaman jadi co-pilot juga cukup panjang. Ini penting ini. Untuk membantu pilot membuat decision. Jadi menggodok sesuatu untuk diputuskan seseorang. Jadi saya tidak terlalu terobsesi bahwa semua harus saya yang memutuskan. Dan Ibu Kofifah juga tidak begitu perpikirnya. Dan saya tidak kemudian saat yang saya sarankan tidak diikuti oleh Ibu Kofifah. Saya langsung merasa down. Tidak baper. Tidak baper karena saya bilang, Bu ini informasi yang saya dapat. Tapi Bu please note something. Ibu punya perspektif yang lebih luas dari saya. Jadi saya hanya menyampaikan saja. I'm totally fine dengan keputusan apa yang Ibu ambil nantinya. Dari mana Anda belajar ini? Anda dengan cepat menyesuaikan dan tidak baper? Sebenarnya agak lama. Kan saya di World Bank, Kemudian di Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Pembiayaan. Anda sudah kenyang lah itu karya profesional. Jadi sudah terbiasa untuk bekerja dari kawan. Dan tidak ada begitu-begituan di lembaga-lembaga itu. Kita memang sudah terbiasa tahu bahwa kita membantu decision making. Dan final decision ada di commandernya. Saya kira ini contoh bagi anak-anak muda yang akan terjun di dalam dunia politik. Dan siap untuk mengabdi melakukan pembangunan yang lebih besar. Dan bisa kita lihat ini adalah satu contoh yang baik. Di mana sebagai wakil pun Anda bisa menyesuaikan diri. Walaupun Anda mempunyai pengalaman internasional dan pendidikan yang mumpuni. Dan kemudian Anda bertemu dengan mentor senior yang juga kuat mengakar di bawah. Dan memiliki leadership yang dapat dikatakan leadershipnya luar biasa Ibu Koviva ini. Semoga sukses bersama dengan Ibu Koviva di Jawa Timur. Tentu saja kita senang menyaksikan pilkada yang kompetitif, yang menarik. Yang juga bertamburan orang-orang yang memang mempunyai daya juang yang tinggi. Dan punya keinginan untuk memajukan bangsanya. Stay relevant.